Terima kasih, Dori Yodi, atas pengantar dan perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya kira masih pagi waktu Yogyakarta. Nah, sesuai tema yang diberikan oleh Panitia, webinar ini pertanyaan mengenai apakah virus menjadi rencaman terbesar global health security. Ini akan menjadi dasar saya menyusun presentasi ini ke next line. Ada lima topik atau lima isu yang akan saya sampaikan. Pertama, pengantar singkat tentang global health security. Untuk diketahui, memang riset saya tentang global health security. Tadinya, awalnya adalah coronavirus. Namun karena pada akhir Oktober 2019, saya diundang oleh pemerintah China tentang zoonotic virus. Di sana, saya juga sudah menyinggung tentang potensi wabah yang disimulkan oleh virus yang berasal dari zoonosis. Di sisi saya, akhirnya sekarang, studi kasusnya adalah tentang COVID-19. Selanjutnya, di poin kedua, saya juga akan menyinggung sedikit sejarah tentang pandemi di 20 tahun terakhir. Dan juga tentang international health regulation sebagai safeguard dari global health security dan spesifik untuk virus sebagai ancaman untuk global health security. Dan terakhir, strategi untuk peningkatannya. Next slide. Sebagai pengantar, global health security intinya adalah satu upaya dunia. Tidak hanya negara-negara tertentu, tetapi upaya dunia, umat manusia ini untuk melindungi umat manusia dari berbagai macam ancaman. Tidak hanya yang berkaitan dengan penyakit, tetapi juga termasuk hal-hal yang non-tradisional. Jadi yang tadi saya sebut, misalnya tradisional itu bencana wabah penyakit, tapi juga yang non-tradisional seperti dari nuklir, misalnya. Di beberapa tahun terakhir, ada agenda yang disebut dengan global health security agenda, yang merupakan upaya dunia yang dimotoring oleh beberapa negara maju untuk memperkuat implementasi dari international health regulation. Ini beberapa slide memang saya ambil dari riset saya sendiri. Jadi beberapa akan memperkaya pengetahuan terbaru wabah penyakit dan kembali bahan security. Yang saya merasa di Indonesia memang belum banyak. Terlalu banyak disinggung secara akademis. Ini sejarah yang terjadi dalam 20 tahun terakhir, memang virus mendominasi isu global health security. Dimulai dari sebelum era 2000-an, kita lihat ada 10-10 sampai dengan terakhir di tahun 1981, ditemukan HIV AIDS yang juga merupakan virus. Dan umumnya penyebab dari pandemik atau epidemik ini adalah zoonotic virus, atau yang berasal dari transmisi dari hewan kepada manusia. Kita lihat angka-angka yang ditimbulkan secara dampak sosial dan ekonomi juga luar biasa. Dan tentu seiring dengan kemajuan teknologi, kita lebih mampu untuk meminimalisir dampak itu. Namun ternyata sampai dengan awal 2000, jadi SARS adalah pandemi pertama manusia yang dihadapi setelah era tahun 2000. Jadi SARS ini menyadarkan dunia internasional tentang begitu pentingnya adanya satu upaya internasional yang mengikat, yang efektif untuk melindungi kesehatan atau ketahanan manusia secara global dan nasional. Itu sebabnya SARS pada tahun 2003 sebetulnya menjadi pemicu revisi dari International Air Regulation yang menjadi safeguard dari globalnya. Jadi sebelumnya kita sudah punya International Air Regulation di tahun 1969, namun dengan adanya SARS, itu menjadi dasar untuk penguatan dan revisi. Dan ternyata setelah dilakukan revisi pun, masih ada celah yang belum kita sempurnakan bersama. Sehingga ketika ada wabah Ebola, di tahun 2014 sekitar dunia internasional, terutama para peneliti di bidang global health security, semakin menyadari bahwa dunia memang masih jauh, seperti tadi Prof Amin sampaikan, masih jauh dari kesiapan untuk menanggulangi dan mencegah the next pandemic. Ini di penyadaran yang pertama di Ebola. Sehingga saat ini sebetulnya semangat pada level internasional adalah juga akan merevisi International Air Regulation. Nanti saya akan perlihatkan secara sering tingkas bagaimana pentingnya International Health Regulation ini. Di mana Indonesia sebetulnya salah satu yang sangat berperan pada masa-masa revisi di 2005-2007-an. Dan satu pandemik yang sifatnya sedang saja, itu dapat menyebabkan kerugian atau dampak ekonomi secara global dengan nilai sekitar 330 miliar dolar. Ini di satu studi, terlalu kecil saya lihat, ini analitinya. Jadi, dari NMR, jadi ini satu mile pandemik. Jadi apalagi kalau yang sifatnya lebih berat. Next slide. Jadi secara umum, global health security adalah satu ancaman terhadap kesehatan manusia secara global yang bisa berasal dari berbagai macam sumber. Yang kita lihat dari peta yang dilakukan oleh, peta penilaian risiko yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia di 2018. Di situ ada dari infeksi, dari zoonosis sampai dengan nuklir. Inti dari global health security adalah kita ingin memastikan tidak hanya secara global, tapi per setiap negara memiliki kemampuan untuk melindungi negaranya dengan beberapa prinsip yang akan kita lihat di next slide ini, di international health regulation. Next slide. Jadi kalau kita melihat international health regulation, di sini kita lihat ada lima alasan yang menjadi dasar mengapa ini penting. Pertama, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini yang saya lingkari kuning. Pertama bahwa, jadi dalam melihat satu pandemi atau epidemi, seperti yang saya tulis di koran kompas kemarin, masalah ada kasus atau tidak itu sebetulnya bukan hal yang utama. Karena negara manapun, wilayah manapun, ketika ada satu pandemi atau epidemi, dia akan terdampak setidaknya dan secara ekonomi dan sosial. Kita contohnya sebagai berikut, misalnya yang namun kekhawatiran itu sudah tinggi jauh sebelum kasus pertama diumumkan oleh Bapak Presiden. Ini salah satu gambaran bahwa dalam menangani satu pandemi, dalam perspektif global health security, kita tidak hanya melihat ada atau tidaknya kasus, tapi melihat gambar. Kemudian, yang saya lingkari kedua, kita lihat bahwa early warning system. Jadi, sistem deteksi ini yang harus dimiliki oleh setiap negara itulah yang berpedoman pada international regulation ini, yang harus dilakukan. Itu sebabnya, sebagaimana juga disinggung dalam ulasan saya di kompas, ada joint external evaluation ini yang menjadi semacam evaluasi atau penilaian rapor yang dilakukan terhadap setiap negara. Hanya sayangnya, kritik saya, DJI ini masih sifatnya sukarela. Sehingga, nanti kita akan lihat di next slide. Sehingga, kita lihat bahwa ada beberapa potensi kebocoran, potensi ancaman terhadap global health security yang akhirnya, bukan gagal mungkin ada, belum maksimal kita kendalikan. Nah, menjawab pertanyaan dari terkait dengan tema pertemuan webinar hari ini, apa kaitan antara virus dan ancaman yang terhadap global health security. Sebetulnya, the biggest secret to global health security adalah climate change. berdasar beberapa penelitian yang ada di Lancet. Saya agak lupa tahunya, tapi tidak sekitar di 2010 atau setelah 2010. Jadi, the biggest threat untuk global health security adalah climate change. Namun, bagaimana dengan virus? Virus ini, di dua yang saya sampaikan di sini, ada dua riset. Pertama, di 2007, sudah diprediksi bahwa grup coronavirus ini memang berpotensi untuk menyebabkan pandemi. Berpotensi untuk menyebabkan pandemi di tahun 2007. Dan di John Hopkins Research yang dibimbing oleh Adel Jha di 2018, dengan spesifik memprediksi dan menyampaikan bahwa RNA virus, di mana kita tahu COVID-19 adalah RNA virus, adalah the biggest threat untuk global health security. Jadi, itu sebabnya kita di dalam global health security ini, dengan perdoma ini, menyusun satu antisipasi adalah berdasarkan beberapa prinsip-prinsip yang dilakukan oleh para penelitian. Next slide. Nah, untuk studi kasus dalam presentasi saya, saya sampaikan di sini sebagai contoh saja. untuk COVID-19, kita lihat di ada dua figure atau dua tabel yang saya sampaikan di sini. Yang kiri adalah data kasus berdasarkan negara. Yang kanan adalah penilaian internasional di tahun 2019, hanya tahun lalu. 2019, tentang kapasitas atau potensi satu negara dalam hubung hadapi pandemi. Artinya yang paling atas adalah Amerika Serikat dianggap paling mampu atau paling bisa melindungi rakyatnya dari ancaman pandemi. Tapi dari dua tabel ini, pada kasus COVID-19, kita bisa lihat bahwa semua yang di kanan ini, tidak ada yang lolos dari COVID-19. Artinya, semua yang diklaim di 2019 sebagai negara yang bisa melindungi atau lebih tahan terhadap pandemi, ternyata toh tidak bisa juga bebas dari pandemi. Malah, bisa saya sampaikan, kondisi United States mungkin akan lebih cukup memuatirkan dalam beberapa waktu mendatang. Dan di dalam sisi yang kiri, di dalam grafik yang kiri, kita lihat, saya ingin menyinggung ada empat ranking utama, mungkin satu, lima ranking utama, kecuali China, yang menjadi sorotan khusus dari Badan Kesehatan Dunia dan juga para pengamat di bidang global security. Sebagai contoh, Iran, maaf, Italy, 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 dalam laporan terakhir WHO, mengekspor kasus COVID-19 ke 14 negara. Yang ada sebagian ada di sebelah kanan, yaitu ke Finland, ke Denmark, ke Sweden, ke Netherlands, ke United Kingdom, dan juga ke USA. Jadi, dalam kaitan dengan global health security, ini saya, barangkali teman-teman di KFG juga mendengar. Jadi, kita dalam merespon satu situasi, katakanlah sekarang kita punya dua kasus. Kita, dalam kaitan diplomasi kesehatan, juga harus memastikan, memberi ketenangan pada negara tetangga, memberi ketenangan pada regional, bagaimana upaya maksimal yang bisa dilakukan oleh negara kita untuk mencegah adanya potensi penyebaran atau istilah yang dilakukan, ayah ditenamai oleh WHO adalah ekspor kasus ke negara tetangga. Ini kaitan dengan diplomasi kesehatan dan juga health security. Next case, sorry, next slide. Nah, bila kita melihat di slide yang ini, bila kita lihat di slide yang ini, saya hanya akan meminta para audiens untuk melihat yang saya lingkari saja. Dari jumlah memang ada kabar baik bahwa secara angka untuk jumlah yang recover, bukan sembuh, setelahnya recovery itu membaik, itu hampir setengah dari jumlah total kasus. Artinya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Amin tadi, memang umumnya di mild kasus. Tapi yang ingin saya juga kita lebih perhatikan di sebelah kanan, ini ada tiga negara, termasuk sebetulnya yang tadi Prof. Amin sampaikan di Amerika, ada laporan terakhir yang berhipotesis, walaupun sebetulnya ada penelitian yang bisa valid, bahwa ada type, tipe lain yang memang asalnya di UK. Tapi ini yang masih dalam proses, sorry, di Amerika, dalam proses penelitian lebih lanjut. Artinya ada kemungkinan, ada tipe lain yang memang saat ini terjadi, terkait COVID ini. Ya, slide selanjutnya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sejauh ini terdari COVID-19 dalam kaitan untuk health security kita? Pertama, sebelum saya menyebutkan ini, ini hanya sebagian yang ada dalam beberapa riset saya, saya akan sampaikan di sini, bocoran-bocorannya, yang lain nanti akan saya sampaikan dalam bentuk paper. Untuk komparasi atau perbandingan untuk angka kematian, tadi juga sudah disinggung, memang angka kematian untuk COVID ini relatif tidak sebesar SARS. Jadi dia di 3,4% case fatality rate-nya, tetapi itu pun sudah jauh di luar perkiraan. Artinya lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, yang diperkirakan oleh para ahli maupun badan kesehatan dunia. Sebagai informasi, untuk SARS, itu case fatality rate-nya 9,6%, dan MES itu 34%. Mungkin bisa dilihat di ada transmis, jadi penularan dan tingkat keparahan adalah dua faktor yang sangat penting dalam kita menyusun satu strategi kontrol terhadap epidemi atau pandemi. Jadi ini dua yang harus difahami, terutama oleh teman-teman yang mungkin jadi pendengar di sini, dari teman-teman di rumah sakit maupun di dinas kesehatan. Jadi kalau kaitan dengan COVID-19 ini, tingkat keparahannya, dia relatif tidak tinggi. Kemudian, tapi tingkat penularannya yang sangat tinggi. Sehingga, artinya, ada sedikit kesulitan dalam strategi. Beda dengan SARS. Saat itu, tingkat penularannya tidak setinggi COVID-19, tetapi tingkat keparahannya sangat tinggi. Sehingga, angka kematiannya relatif tinggi. Namun, dari sisi kontrol strategi lebih memudahkan. Karena, gampang diketahui, ada orang sakit sangat parah sampai meninggal. Dan dia tidak sempat kemana-mana. Beda dengan COVID-19 ini. Banyak yang mal, sehingga bisa kemana-mana. Di sisi yang kiri, yang di kuning, jadi beri tanda kuning, ada kesamaan dengan influencer dan SARS bahwa usia yang terjadi kematian tinggi, memang di angka 80 atau lebih daripada 60 tahun. Kemudian, dari penemuan yang hasil joint mission WHO, terakhir di China, jadi tingkat penularan yang tertinggi, ada di keluarga. Artinya, karena tingkat, ke dekat, interaksi yang sangat dekat, karena rumahnya juga mungkin tidak besar, ditemukan di China. Artinya, ini menjadi pengingat kita bahwa dalam space yang padat, prodit, tadi segitu, amin juga, kita harus lebih aware, lebih awas padat. Singkat, saya lihat, perlihatkan di sebelah kanan, bahwa untuk earn out-nya, atau untuk reproduksi dari COVID-19 ini, memang satu orang diprediksi bisa mengularkan pada empat atau lima orang. artinya, bila ada kasus di satu wilayah, satu orang ditemukan, dia punya potensi menularkan pada empat atau lima orang, itu harus, oleh ahli field epidemiology, itu harus di-trace, dia terakhir bertemu dan berkontak dengan siapa saja, untuk dipastikan tidak ada atau ada tidak hanya penularan. Kemudian, yang harus dipahami bahwa penularannya hanya melalui mekanisme droplet dan aerosol, jadi tidak ada penularan melalui udara. Dan, ada beberapa yang di bawah, yang saya ingin diketahui bersama, bahwa untuk COVID-19 ini, ada potensi penularan melalui fecal oral, jadi, seperti diare. jadi ini yang termasuk, artinya, ketika di rumah, misalnya, dilakukan satu keluarga, melakukan membersihkan masinnya, ini yang bisa menjadi potensi penularan. Next, next slide. Saya harus cepat. Singkat, ini menjawab beberapa hipotesa-hipotesa atau klaim-klaim yang dikeluarkan oleh beberapa ahli di Indonesia, bahwa suhu Indonesia berundungi dan segala macam. Secara riset, data terakhir membuktikan itu tidak berpengambil. Artinya, karena ini virus baru, tidak, kemudian juga dia, kita temukan di beberapa negara, akhirnya disimpulkan parahalih bahwa ini tidak berkait dengan suhu apapun. Walaupun pada suhu dingin akan lebih memudahkan. Kemudian ada faktor yang berkontribusi lingkungan dan selamacem, nanti saya sampaikan sejikap. Next, next. Ada hal lain yang tadi juga disinggung oleh Dr. Yodi, bahwa dalam sejarah pandemi, dalam sejarah pandemi di dunia global, untuk pertama kalinya di masa COVID-19 inilah ada istilah infodemi atau yang di dalam definisi di sini disebut sebagai apapun informasi yang akhirnya bisa menyebabkan atau menghambat upaya-upaya penanganan. Termasuk seperti contoh di bawah misalnya akhirnya berakibat pada xenofobia. Jadi ada merasa bahwa oh ini penyakit berhubungan dengan ras-ras tertentu. Ini tidak ada sama sekali tidak ada kaitan dengan ras tertentu. Kemudian ada klaim-klaim menemukan obat, menemukan vaksin dan segala macam ini juga akhirnya juga menjadi ketidakpastian padahal secara fakta belum ada atau belum ditemukan vaksin maupun obat terkait COVID-19. Ya lanjut. Next slide. itu sebabnya dalam hal ini dimohon memang untuk para penyampai para jurubicara di berbagai level pemerintahan maupun di organisasi lebih memahami tentang diskomunikasi. Setidaknya pada yang standar ini. Artinya jangan sampai juga apa yang disampaikan sebetulnya betul tapi karena menyampaikannya tidak tepat sehingga masyarakat jadi tidak percaya atau akhirnya tidak mengikuti apa yang kita harapkan. Jadi ada beberapa yang yang harus kita ikuti. ini sebagai diketahui saja. Ya lanjut. Terakhir di slide terakhir ini saya akan menyampaikan Profesor Kodia salah satu supervisor saya ini memiliki beberapa strategi salah satunya yang saya sampaikan di sini adalah untuk penguatan health security ada beberapa faktor mulai leadership dan jujur saya melihat kemarin pas pengumuman juga oleh Bapak Presiden itu sudah dalam posisi yang sangat tepat posisi dan cara beliau secara umum sudah memenuhi kriteria risk communication walaupun di beberapa tempat lain secara umum juga belum tapi setidaknya beliau sebagai pemimpin utama sudah menyampaikan ini sehingga memberikan kepercayaan dan confidence dari banyak pihak bahwa Indonesia bisa ini bukan kampanye Indonesia bisa tapi ini beneran Indonesia memang bisa untuk Pak Roy langsung utama nah preparedness adalah hal kedua dan kita salah satu negara yang secara sukarela mengajukan diri untuk dililai itu itu suatu hal yang tidak banyak dilakukan oleh banyak negara di dunia ini untuk dinilai bagaimana terkait implementasi international health regulation seperti yang kemarin saya sampaikan di korang bombas itu fakta bahwa Indonesia naik kelas lulus lulus sebetulnya lulus dengan beberapa catatan tetapi kembali masih banyak memang PR yang jangankan kita negara semaju Australia Jepang Korea Selatan maupun Amerika pun ternyata belum siap untuk menghadapi pandemi ini kemudian ada yang disebut dengan one health one health ini adalah satu pendekatan strategi yang melibatkan banyak sektor karena salah satu potensi wabah pandemi yang paling besar ini memang dari awan dan itu memerlukan koordinasi di sektor kesehatan kemudian ada multi-sectoral collaboration di banyak negara maju pakar atau ahli global health security akan ada perwakilannya di kantor kepresidenan atau di national health security council karena dia memiliki banyak bisa memberikan masukan dari perspektif global health security yang tentu saja tidak dimiliki oleh field di bidang lain kemudian community participation dan akhirnya risk communication dia di lima ini memang saling kait-mengait dan tidak bisa dibisarkan hal lain yang terakhir yang saya ingin sampaikan di sini bahwa political will dan funding yang sangat penting bahwa harus terus di investasikan oleh Indonesia ini bukanlah yang terakhir artinya bukanlah covid ini adalah ancaman epidemi atau pandemi yang terakhir akan ada dan yang disebut dengan ex disease yang disampaikan oleh WHO adalah dengan penularan yang tinggi dengan tingkat keparahan yang tinggi ini yang sangat dikhawatirkan dan alhamdulillah covid bukanlah penyakit ex yang dimaksud jadi demikian yang saya sampaikan untuk presentasi saya terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih Terima kasih.